Alhamdulillah, Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Purbalingga mendapat support dan hubungan yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Purbalingga di bawah penimpinan Bupati Purbalingga, Ibu Rupiah, Hari Rupiah. Purbalingga adalah Kabupaten pertama di Indonesia yang mengalukasikan ABPT atau Biasisma untuk pendidikan profesi guru pendidikan kadang-kadang usaha. Jadi pemerintah Kabupaten Purbalingga ini paham betul bahwa apapun pembangunan ektos spiritual itu tidak bisa apa namanya, dijauhkan dari peranak tanah guru-guru agama yang ada di Kabupaten Purbalingga. Tapi tadi betul yang disampaikan kalau kita hanya menunggu dari pemerintah 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 PPG alokasi pendidikan profesi guru tentu ini akan dimakan waktu yang lama. Bisa-bisa para guru agama, TFCU, berusaha-usaha seluruh institusi. Oleh karenanya di tahun 2021, karena kita punya komitmen yang besar terlebih Kabupaten Purbalingga ini salah satu visinya adalah menjadi Kabupaten yang berakhlam berkarya. Tidak mungkin, tidak mungkin kita bisa mewujudkan generasi yang berakhlam berkarya. Nah kalau kita saja tidak memberikan perhatian kepada para guru-guru agama Islam kita masih punya PR tadi yang seperti yang disampaikan ada sekitar 400 guru agama Islam yang sampai dengan hari ini belum mengikuti PPG. Kalau belum mengikuti PPG, tak mungkin mendapatkan sertifikasi dan berbeda, karena PPG ini merupakan syarat. Oleh karenanya di 2021 kita sudah dimulai. Dan tadi saya sampaikan kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan coba tolong, kalau bisa di tahun 2024 ini secara buka hati kita tambahkan lagi agama tutupan kejadian PPG dan agama Islam. Terima kasih.